Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Bro Oke di depan saya ini ada knock on us mereknya ya ini ini untuk motor smash jadi kita akan review ini harganya itu di wilayah saya sekitar 100ribuan ya untuk smash kalau untuk motor lain kayak jenis Supra ya itu lebih murah bro jenis Supra itu sekitar di sekolah 80-an kalau untuk yang jenis-jenis pakai RRA kayak karisma kayak gitu agak mahalan dikit daripadanya dapatnya kayak gini ya kiri satu set kanan-kiri teman knock on us nya skam sab ya namanya Taiwan terus ini barangnya mulus barangnya ya lumayan lah harga segitu ya kalau original itu ya mahal kan bro ini lumayan murah dan kelihatan lubang-lubangnya ini tembus semua bagus lubangnya lubang olinya enggak kelihatan mungkin ya tapi lubangnya ini tembus semua bagus enggak enggak cacat bot-botnya sini juga tembus enggak cacat enak lah harga harga 100ribuan kalau original Suzuki muah hello gang bro kalau untuk jenis-jenis Supra saya pernah nyoba merek cuho ini lumayan awet yang bro jadi yang penting asal jalur olinya itu enggak enggak ada enggak ada masalah tetap mantep merco ini jadi yang penting jalur maksudnya kayak pompa oli semuanya normal Insya Allah awet saya pernah pakai ini tuh wawet loh pakai merek cuho ini ya dalam tanda kutip tadi temlar masih bagus terus jalur-jalur oli masih bagus termasuk keras kalau saya pernah pakai merek di bawahnya ini dikit itu wah cewepet terus akan nantilah kapan-kapan saya review yang merek jelek ya ini yuk sebenarnya enggak bagus-bagus amat tapi lumayanlah mendinglah daripada kita mau beli ori dana pas-pasan misalkan ya kita mau water mau ganti noken as mau ganti kelet punyanya dana 500 misalkan itu kan sangat kepres kali belum ganti oli dan lain-lain jadi rekomendasi ini masih cukup cukup awet buat tahunan sih kalau menurut saya barangnya malu bagus sih liftnya juga stabil ya nantilah kita coba di motor oh saya coba nanti di channel kembang turi channel ya nanti tuh lihat hasilnya di motor smash nanti ada garapan motor smash di channel itu ya yang ganti noken as gitu aja semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh